Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin kali ini Bapak Ibu Saya ingin menyapa Bapak Ibu para guru Pengawas sekolah, pembelajar dan penilik Di seluruh Indonesia Teman-teman saya yang hebat-hebat ini Tentu informasi ini penting Untuk dipahami Terutama bagi teman-teman yang akan Uji kompetensi Bapak Ibu ya Yang akan uji kompetensi di tahun 2024 Ini penting untuk dipahami Dan tema kita Kali ini adalah ruang lingkup Dan tujuan uji kompetensi Nah ini penting dipahami kenapa Karena sebenarnya Dari mana ke mana Dari pangkat apa Menuju ke pangkat apa Menuju ke jabatan apa Harus melalui uji kompetensi Waktu itu silahkan nanti disimak Bapak Ibu ruang lingkupnya Supaya Bapak Ibu tidak gagal paham tentu ya Sekali lagi Silahkan nanti di paparnya disimak Sampai selesai Baik Bapak Ibu ini ruang lingkup uji kompetensi Jadi ini uji kompetensi Kenaikan jenjang jabatan Atau kita Istilahnya UKKJ Uji kompetensi Kenaikan jenjang jabatan UKKJ Ada yang di garis kuning ini Ada empat ya Pertama Ruang lingkupnya itu adalah Jabatan fungsional guru Jadi hukum untuk guru Kemudian uji kompetensi Untuk jabatan fungsional pembelajar Kemudian uji kompetensi Untuk jabatan fungsional pengawas sekolah Dan uji kompetensi Untuk jabatan fungsional penilik Nah untuk guru Bapak Ibu Ini perlu dipahami Bahwa Apabila Bapak Ibu Sekarang sedang menuduki ahli pertama Menuduki ahli pertama Mau ke ahli muda Maka itu harus uji kompetensi Kemudian dari ahli muda Ke ahli madia Itu juga harus uji kompetensi Dan ahli madia keutama Harus uji kompetensi Jadi ketika Bapak Ibu menjadi guru Ada tiga jenjang jabatan Yang harus dilalui Ketika akan naik pangkat Naik jabatan Jadi setingkat lebih tinggi jabatannya Jadi kali ini jenjang jabatan ya Bukan pangkat tapi jenjang jabatan Sebab Di pangkat yang sama Mungkin jabatannya berbeda Ya gitu Bapak Ibu Kemudian Jabatan fungsional pembelajar Ini dari ahli pertama Ke ahli muda Juga sama Harus uji kompetensi Lalu ahli muda Ke ahli madia Ya Itu juga harus uji kompetensi Fungsional pembelajar Lalu untuk jabatan fungsional pengawas sekolah Nah jabatan fungsional pengawas sekolah Dari ahli muda Ke ahli madia Ya Itu juga uji kompetensi Dari ahli madia keutama Sama Harus uji kompetensi Lalu untuk jabatan fungsional penilik Ya Bapak Ibu Penilik ini kan Statusnya sebenarnya Sama dengan pengawas sekolah Teman-teman banyak yang belum tahu juga Penilik itu apa sih Jadi penilik itu adalah jabatan fungsional Yang diduduki oleh seorang PNS Kemudian ruang lingkupnya adalah Khusus untuk pendidikan non formal Ya Di luar formal Pendidikan non formal Seperti paket A Paket B Paket C Kemudian kursus FAUD FAUD non formal Disitu ada Kelompok bermain Playgroup SPS Satuan FAUD sejenis Itu seperti itu ya Mereka membina Jadi tugasnya adalah membina Teman-teman yang saya sebutkan tadi Itu penilik Nah di jabatan fungsional penilik ini Ini ada tiga ya Ada tiga Ruang lingkup Yang pertama dari ahli pertama Ke ahli muda Kemudian dari ahli muda Ke ahli madia Dan ahli madia Ke ahli utama Gitu ya Bapak Ibu Jadi Sama dengan di guru Tiga ya Jadi Dari penilik pertama Ke ahli Dari jabatan ahli pertama Ke jabatan ahli muda Kemudian dari muda ke madia Dan madia ke utama Nah ini untuk Uji kepotensi jenjang jabatan Lalu Uji kepotensi perpindahan Dari jabatan lain Nah dari jabatan lain Jabatan lainnya Ini ada berapa ini Dari jabatan lain itu ada Tiga kelompok Yang pertama jabatan lainnya Kedalam jabatan pembelajar Dari jabatan fungsional guru Kedalam jabatan pengawas Juga harus uji kepotensi Lalu dari jabatan lainnya Ke dalam jabatan fungsional penilik Juga harus uji kom Kemudian uji kom Pengangkatan kembali Nah itu juga harus melalui uji kom Ketika misalnya seorang guru Kemudian keluar Di luar Ditugas Di luar guru gitu Kemudian ingin kembali menjadi guru Namanya uji kepotensi pengangkatan Kembali menjadi guru Atau menjadi pengawas Atau menjadi penilik Itu ya Itu Bapak Ibu Lalu sekarang Tujuannya apa sih Kenapa harus uji kepotensi Tujuannya adalah Penyelenggaraan uji kepotensi Jabatan fungsional guru Jabatan fungsional pembelajar Jabatan pengawas sekolah Dan jabatan fungsional penilik Bertujuan untuk yang pertama Ini tujuannya Mengukur dan menilai Kesesuaian Kompetensi PNS Yang akan diangkat ke dalam Jabatan fungsional guru Pembelajar Pengawas sekolah dan penilik Termasuk melalui Perpindahan jabatan lain Dan pengangkatan kembali Terhadap standar Kompetensi masing-masing Jabatan fungsional yang dituju Intinya Untuk mencapai standar minimal Kompetensi yang harus dikohasai Gitu Bapak Ibu Untuk mengukur itu Ya Kalau memang Tercapai Maka Ya Dia berhak untuk diangkat Menjadi jabatan fungsional Yang dituju itu Maka harus melalui Uji kom Uji kompetensi Apakah kompetensinya meningkat Atau tidak Paling tidak Memenuhi syarat Atau tidak Ya Ketika diukur Atau dinilai Itu tujuan yang pertama Tujuan yang kedua adalah Mengukur dan menilai Kompetensi yang dimiliki Oleh guru Pak membelajar Pak sekolah Menilai Guna menentukan Kelayakan Yang bersangkutan Untuk naik ke jenjang Satu etika Lebih tinggi Layak tidak Begitu Bapak Ibu Untuk Apa namanya Apa namanya Kedienjang yang lebih tinggi Untuk dinaikkan Kedienjang yang lebih tinggi Denjang jabatannya Layak apa tidak Itu Harus melalui Uji kompetensi Untuk itu harus lulus Kalau tidak lulus Kan tidak bisa Harus mengulang Nah itu Mungkin Bapak Ibu Yang dapat Alvin bagikan Terkait dengan Ruang lingkup Dan tujuan Daripada Uji kompetensi Baik untuk guru Pengawas sekolah Termasuk pembelajar Dan penilai Mudah-mudahan Informasi singkat ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh